Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bicanal Masak Kali ini saya akan memasak sayur cemplung, tempe, dan koro Ini saya gunakan 250 gram koro Saya gunakan tempe yang dibungkus daun pisang Ini saya gunakan 4 biji tempenya Koro-nya dibuang ujungnya Seperti ini Lakukan sampai selesai Setelah selesai, cuci sampai bersih Lalu kita kupas tempenya Kalau suka tempe dibungkus plastik juga boleh Sesuai selera Kalau saya ingin menggunakan tempe yang dibungkus daun Lalu potong tempenya sesuai selera Saya potongnya Besar-besar seperti ini Saya bagi menjadi 4 Bumbu yang dihaluskan 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah 10 biji cabai rawit 1 ibu jari kunyit Sedikit kencur Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh ketumbar Lalu bumbunya kita haluskan Saya menghaluskan menggunakan cara manual kali ini Kita ulek bumbunya sampai halus Halusnya seperti ini saja Lalu siapkan 500 ml air Lalu masukkan bumbu yang dihaluskan tadi Ini bumbunya tidak ditumis Hanya dicempung-cempung saja Dan masukkan lengkuas yang sudah dikeprek Lalu diaduk Kita tunggu sampai airnya mendidih Setelah air mendidih Masukkan tempe Dan koro Koronya yang sudah dicuci bersih Lalu kita rebus Sampai koro dan tempe ini Empuk dan matang Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setelah koro dan tempenya matang Masukkan 150 ml santan Kita aduk kembali Kita tunggu sampai santannya ini mendidih Setelah santannya mendidih Merata Ini sayur cemplung tempe Dan koro sudah matang Sudah siap untuk disajikan Sayur cemplung tempe Dan koro Sudah matang Sudah siap untuk dinikmati Ini rasanya enak banget Dimakan hangat-hangat Dan dicampur nasi Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Semoga suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton